Sebanyak 26 siswa yang tergabung di organisasi siswa intrasekolah atau OSIS dari sekolah menengah atas negeri atau SMA Negeri 1 Kuala Pembuang beserta guru dan kepala sekolah mengunjungi Universitas Palangkaraya pada Sabtu 8 Oktober 2022 Kedatangan mereka bukan tanpa alasan, mereka ingin mengenal dan melihat lebih dekat mengenai UPR Apalagi sejak pandemi COVID-19 melanda banyak siswa yang tidak berkeinginan lanjut ke jenjang perguruan tinggi Kunjungan ini disambut langsung Rektor UPR Profesor Salampak didampingi Ketua Tim Promosi Selamet Winaryo Pihak UPR mengaku senang dengan antusias SMA Negeri 1 Kuala Pembuang yang datang jauh-jauh ke kota Palangkaraya untuk berkunjung ke UPR Kunjungan diisi dengan sesi pemberian motivasi dari Rektor UPR Kemudian tanya jawab hingga kampus tur Rektor UPR Profesor Salampak berharap dari pertemuan ini dapat berlanjut untuk berkolaborasi dalam peningkatan mutu sumber daya manusia atau SDM di dunia pendidikan Dengan SMA 1 Kuala Pembuang bisa berkunjung ke Universitas Pembuang Karena kita tahu input kita kan dari SMA ya Dan kemudian ini juga menunjukkan betapa luar biasanya SMA 1 Kuala Pembuang untuk meningkatkan sumber daya manusia Mereka sudah mulai mengenalkan anak didiknya terkait kehidupan kampus Apa saja yang ada di kampus Dan kami dari Rektor UPR juga merasa senang Karena ini nanti ujung-ujungnya kita akan berkolaborasi terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Jadi bagaimana kita nanti mahasiswa bisa mengajar dalam satu semester bahkan dua semester Kemudian juga dosen juga bisa ikut terlibat dalam pembangunan SMA 1 Bahkan juga Kuala Pembuangnya sendiri gitu ya Jadi banyak hal yang bisa kita kembangkan dari kegiatan-kegiatan yang seperti ini Nah inilah yang saya harapkan Pak Menteri kita Bagaimana kolaborasi ke depannya itu penting untuk pengembangan masa depan anak-anak kita Harapan kami, peserta didik kami betul-betul bisa memahami dunia kampus yang tidak jauh dari tempatnya Yang mungkin menjadi kampus impian kita Menjadi mencetak generasi muda yang luar biasa untuk Kabupaten Surian khususnya Kalimantan Tengah Umumnya Jadi mereka ada motivasi untuk melanjutkan Dan kita tahu di daerah-daerah kami untuk tingkat angka putus sekolah Kemudian melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi Masih belum dikatakan baik ya Jadi masih perlu perbaikan lagi di waktu-waktu akan datang Jadi harapannya nanti anak-anak mungkin bisa lebih 8%, mungkin 100% melanjutkan Tapi saat ini belum Jadi kami menginginkan itu Pak Dengan bantuan palangkaraya memotivasi anak-anak kami Lebih bisa meningkatkan mutu hidup Dari Palangkaraya, Gilang Ramawati, Kauteng TV